Pemirsa usai menghadiri hajatan 35 warga di dua kampung di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi COVID-19. Hal tersebut diketahui tim gugus tugas setelah salah satu warga mengalami gejala COVID-19 dan dilakukan tes swab. Pemirsa usai diketahui adanya klaster hajatan, tim gugus tugas penanganan COVID-19 di desa Padasuka dan desa Cimaskara, kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, langsung menutup sementara jalan utama kampung di kampung Ganitri yang menghubungkan dua desa tersebut. Petugas juga tidak mengizinkan warga yang tidak punya kepentingan untuk masuk atau keluar kampung. Setiap warga yang ingin ada keperluan untuk keluar atau masuk kampung diwajibkan melapor kepada petugas. Hal tersebut dilakukan agar mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di wilayah tersebut. Menurut jubir tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur, Dr. Yusman Faisal, klaster hajatan terjadi saat salah satu warga mengalami gejala COVID-19 dan kemudian dilakukan swab tes dan hasilnya positif. Tim gugus tugas kemudian melakukan tes swab masif di dua kampung tersebut kepada 60 warga yang menghadiri acara hajatan. Hasilnya 28 orang di desa Padasuka dan 7 orang di desa Cimaskara terkonfirmasi COVID-19. Tidak ada klaster berasal dari resepsi atau hajatan, tepatnya di desa Padasuka. Di desa kami memeriksa sekitar 65 orang dan ternyata dari hasil antigen itu didapatkan sekitar 13 orang yang positif. Dan setelah itu kami langsung memeriksa mengembangkan kasus itu, kontak tracing kepada kontak rat kami periksa lagi. Dari 35 warga yang terkonfirmasi COVID-19 terdapat kepala desa dan camat. Petugas tim gugus tugas desa dan kecamatan Cibinong setiap hari memantau perkembangan kesehatan. Terhadap 35 warga yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.